Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indri Sudistia Dengan nomor induk mahasiswa 1908106101 Saya dari kelas biologi C semester 5 Disini saya menggunakan judul praktikum pada mata kuliah fisiologi tumbuhan Yang berjudul pengaruh perbedaan dosis pupuk kandang kambing terhadap pertubuhan seledri atau apium grafeolens Alat dan bahan yang digunakan ada polipeg 3 buah Alat tulis, sekop, tanah, botol plastik ukuran 600 ml, penggaris 30 cm, pupuk kandang kambing 100 gram, pupuk kandang kambing 200 gram Prosedur kerja atau langkah kerja yang digunakan Pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum Yang kedua, diberikan masing-masing perlakuan Polipeg 1 diberi pupuk kandang kambing sebanyak 100 gram Polipeg 2 diberi pupuk kandang kambing sebanyak 200 gram Dan polipeg 3 tidak diberi pupuk kandang kambing sebagai kontrol Ketiga, dimasukkan tanah dan pupuk kandang kambing ke dalam masing-masing polipeg yang sudah ditentukan perlakuannya Keempat, dicampurkan pupuk kandang kambing tersebut dengan tanah Kelima, diletakkan 5 bibit per biji seledri ke dalam polybag Yang keenam, disiram bibit tersebut menggunakan air 150 ml setiap masing-masing perlakuannya Dan selanjutnya, diamati pertumbuhan dan perkembangan selama 14 hari setiap 2 hari sekali Selanjutnya, dicatat masing-masing tinggi batang dan jumlah daun pada tabel hasil pengamatan Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! !